Halo, co-friend. Ada soal matematika yang menarik nih. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Bayu berangkat dari rumahnya pukul 6.30, tiba di kantor pukul 9. Jarak dari rumah dan kantornya 90 km. Yang ditanya, kecepatan Bayu adalah titik-titik km per jam. Untuk menjawab soal ini, pertama kita akan mencari waktunya terlebih dahulu. Dengan cara mencari selisih dari berangkat pukul dengan tiba pukul. Selisih diperoleh dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Sehingga waktunya sama dengan tiba pukul dikurangi berangkat pukul. Sama dengan pukul 9 dikurangi pukul 6.30. Kita hitung dengan pengurangan susun ya, co-friend. Perlu diingat ya, untuk menghitung operasi bersusun pada waktu, menit diluruskan dengan menit dan jam diluruskan dengan jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 0 tidak bisa dikurangi 30. Sehingga pinjam 1 jam atau 60 menit ke 9. Sehingga 9 menjadi 8 dan 0 menjadi 60. Sehingga menjadi 8.60 dikurangi 6.30. Hasilnya 2 jam 30 menit. Sehingga sama dengan 2 jam 30 menit. Atau bisa kita tulis 2 jam ditambah 30 menit. 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. Sehingga 30 menit bisa kita ubah menjadi dalam kurung 30 dikali 1 per 60 jam. 30 dan 60 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 30. 30 dibagi 31. 60 dibagi 32. Sehingga menjadi 1 per 2 jam. Sehingga sama dengan 2 jam ditambah 1 per 2 jam. 1 per 2 atau 1 dibagi 2 jika dihitung hasilnya 0,5. Sehingga sama dengan 2 jam ditambah 0,5 jam. Kita hitung dengan penjumlahan susun. Untuk operasi bersusun pada desimal, tanda koma harus sejajar. 2 bisa kita ubah menjadi 2,0. Karena nilainya sama. Ditambah 0,5 menjadi 2,5. Sehingga sama dengan 2,5 jam. Jadi waktunya yaitu 2,5 jam. Kemudian kita akan mencari kecepatannya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sehingga sama dengan 90 km dibagi 2,5 jam. 2,5 memiliki 1 angka di belakang koma. Sehingga akan menjadi 25 per 10. 90 km bisa kita ubah menjadi pecahan. Menjadi 90 km per 1. Karena 90 dibagi 1 hasilnya 90. Cara mengerjakan pembagian pecahan yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Sehingga 90 km per 1 dibagi 25 jam per 10 sama dengan 90 km per 1 dikali 10 per 25 jam. 90 dan 25 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 5. 90 dibagi 5,18. 25 dibagi 5,5. 10 dan 5 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 5. 10 dibagi 5,2. 5 dibagi 5,1. Kemudian 18 x 2. Hasilnya 36. Kilometer dibagi jam menjadi km per jam. Sehingga sama dengan 36 km per jam. Jadi kecepatan bayu adalah 36 km per jam. Horey! Kita sudah mendapatkan jawabannya, kofren. Mudah bukan? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.